Nah inilah pusen kanan, inilah suka Yamaha terpijut sama NDP, kita ada penyimpanan disini Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat berjumpa lagi guys Sebelum video dilanjutkan, silahkan yang suka like, komen, share, dan subscribe ya Biar channel saya berkembang lagi ya, amin Terima kasih buat teman-teman yang sudah lama ikut atau jadi subscriber saya ya Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, sehat selalu buat kalian, terima kasih Jadi, di tahun 2024 ini, Alhamdulillah, kali ini saya akan unboxing motor impian saya Bukan impian sih sebenarnya, saya tuh jujur aja, saya hobinya dari dulu emang gak pernah beli Bukan gak pernah ya, saya sukanya sih motor dari brand Yamaha ya Bahkan saya paling fanatik gak suka sama Honda ya Kebetulan hari demi hari hari, tahun demi tahun, akhirnya saya kena penalti ini masalah Dengan Yamaha, saya sedikit punya masalah Dan sekarang kebetulan saya hanya bisa membeli atau kredit motor dari produk Honda ya Mudah-mudahan dengan tunggangan kuda besi kuyang baru ini Bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi berkah buat saya tentunya Dan juga buat keluarga saya Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung sampai saat ini channel saya Oke guys, mari kita unboxing ya Motornya, jangan lama-lama lah Oke, terima kasih Dan Alhamdulillah, ini motor idaman saya saat ini dari 2024 ya Yang pernah saya tadi bicarakan, biasanya saya sih terbiasa beberapa tahun, dari tahun 2006 Saya mempunyai motor koleksi Garputala atau Yamaha yang sekarang beralih laluan Kita mencoba mengoleksi motor Honda guys ya Mudah-mudahan dengan beralih brand ini, menjadi lebih manfaat lagi ya Kita bukan membanding-bandingkan masalah brand guys ya Kita nyobain aja, katanya Honda kayak gini atau itu Kita nyobain aja nih Dulu saya paling fanatik sama Honda race ya Karena jujur aja kok, Honda itu apa ya Yang mantan, siapa yang kita transfer ya Tapi saya mencoba kali ini Karena dengan desain yang posturistik seperti ini, saya sangat penolak ya Dengan adiknya Oke guys, kita gak lama-lama lagi Kita kletek ya, kita unboxing ya Kita kletek ya Kita kletek ya, ininya pelang-pelang Inilah guys, momen-momen yang mengasihkan Jadi motor itu kalau sudah di unboxing ya, biasa aja Ini yang bikin momennya guys Kita kletek ini dulu Karena musim hujan ya Karena masih di bulan musim hujan Bulan Februari tanggal 1 Kebetulan Jadi pas datang tadi motornya kena hujan guys Kita lap-lap dulu ya Kita lap-lap dulu guys Katanya guys, ini motornya bisa di adjust guys Bisa di type turun guys Nah, betul guys Jadi si windscreen nya tuh bisa di maik turun ya Walaupun dengan secara manual ya Keren lah pokoknya ya Dan disini dari sennya ini udah LED guys ya Dan dari disini pun Dari kisih-kisihnya ini pun udah dari lampu depannya Terutama udah kayak disemua lampu-lampunya ya Dan ini kebetulan saya mengambil tipe CBS ya Atau combi brake system ya Dari piringan cakramnya udah gaul kayak gini ya Honda serius sekarang ya Dulu jujur aja Honda kalah desainnya dulu sama Yamaha Sekarang Honda Mungkin Honda sekarang tambah di depan aja nih Oke guys Kita lihat disini ya Kita unboxnya disini Dan disini kita lihat ya Disini perpaduan warna Antara warna putih sama warna grey Atau apa disini warna hitam guys ya Oke guys Kita sebelumnya lagi guys Kita akan unboxing plastik untuk coknya ya Kita buka guys ya Dan untuk bagasinya Kebetulan saya kenapa Bagus desainnya Kebetulan ADP ini Hampir 30 liter ya Katanya 30 liter Mungkin helm 10x itu bisa membuat gue Yang udah jadi defini sama teman-teman guys Kita kuefx guys Coknya seperti ini guys Ini guys Memen-enemen yang Hutung-hutung ya guys Sama kita Kita lemparkan aja guys Coba guys Lihat Bagasinya Lumayan luas ya Tuh Bagasinya Cukup luas Bisa 30 liter ini ya Alhamdulillah Bisa muat beras Satu Gintal ini guys Bicanda guys Disini kita bisa lihat ya Motif joknya ya Keren ya Pake jahitan warna putih Disini agak kasar Disini agak halus Tadi saya cobain sih Lumayan keras juga ya Bede dengan produk yang mahal Kalau yang mahal Puk joknya Saya bukan menjelekin Honda ya Cuman ya Apa adanya Saya review jujur aja Dari belakang Ini yang saya paling suka guys Jadi ketika melihat teman-teman Yang lagi riding Membawa ADP ini Disini tuh kayak Sinar X ya Kayak berbentuk X ya X ADP kayak gitu ya Disinilah yang paling saya suka Kalau lihat ini Di depanku nih Kalau pesis saya nih Honda paling sempurna Desainnya ya di ADP ya Selainnya itu Saya kurang suka ya Yang motor-motor yang lainnya Kalau ADP alhamdulillah Ya disini udah ada Apa namanya Bro Ya sobleber tuh apa Disini tuh Ada tabungnya ya Ada tabungnya ya Dengan buat tuliskan merek Showa Mungkin disini Gak bisa di adjust Atau gak bisa di setel Hanya segini-gini aja Dari segi kenal potnya Lumayan keren ya Makanya saya Tadinya suka Yamaha Terpijut sama ADP Ya karena desainnya ini guys Kalau segi performansi Persisasi kurang ya Saya lihat di Youtube Temen-temen Masih kalah jauh Sama Aerox ya Atau motor Sejenis yang lain Tapi Karena mode yang saya suka Ya Saya sih gak ngelihat Untuk top speed Atau kecepatan Saya lebih senang cenderung Desainnya ya Atau bentuk bodinya Dari bannya Lumayan unik guys Jadi ini katanya Bisa dilumpur Atau bisa di jalan asfal Seperti ini ya Kenampakan bahannya Oke lah Unik Baru saya beli Honda yang Lumayan kelas Ya agak mahalan Sini guys Kita akan lihat Indikator lampunya ya Mana kuncinya guys Berapa kuncinya Oke guys Kita ambil kuncinya dulu Oke guys Disini bro Kita akan ini ya Kita akan buncinya Lihat Speedometernya seperti ini ya Mungkin ini untuk Perpindahan antara Ini dan itu ya Saya kurang tahu juga Nanti saya akan pelajari ya Disini yang jelas Ada indikator jam Sangat penting Ada indikator baterai juga Trip A trip B Mungkin ada Disini kita ada Lampu hajarnya guys Lampu hajarnya Seperti ini guys ya Alhamdulillah Saya sebenarnya punya Lampu hajar Cuman kalau versi saya sih Kekurangannya Disini untuk Kekurangannya HDP atau kelemahannya Buat saya ini Secara pribadi ya Si setangnya itu Apakah belum terbiasa Agak pegel gitu Saya tadi nyobain Kaling ada Tengah jam juga gak nyampe Cepat pegel Kayak belum terbiasa Mungkin kali guys ya Coba kalau seadanya Setangnya kayak PCF Mungkin lebih bagus lagi Cuman ya Kita jangan nyalain sama orang desainnya Oke guys Kita akan nyobain disini Untuk buka Apa Tengki bensinnya guys ya Tengki bensinnya Keren guys nih Bukanya Liatin bos Liatin bos nih Yang bawah Nah Keren guys ya Disini kita bisa buka Tutup tankinya ya Tuh Kita ada penyimpannya Disini Nah inilah Oh enggak tuh serius Sekarang mendesain motor Seperti gini ya Oke guys ya Oke Keren ya Bisa aman lah Mungkin kartu disini Lalu diutupin guys ya Disini kita lihat Ada power charging ya Tekan dulu Nah buka disini guys Gak kelihatan ya Di dalam ini ada USB nya Jadi tinggal nyolok aja Gak usah ada tambahan lagi ya Lakinya lumayan Untuk nyimpen handphone kecil ya Oke guys ya Disini Biasalah Seperti motor-motor biasa Ada Untuk Indikator jauh Atau dekatnya Disini ada klakson Terus kemana lagi guys ya Ini Apa Tabung oli nya guys ya Kita lihat ke belakang dulu guys Ini Saya paling suka dari belakangnya guys Ini bangun Ini saya yang paling sectionnya Dari belakang guys Nanti kita nyalain ya Kita nyalain ya Kita nyalain Kita nyalain Nah Tampaknya ini seperti X Ketik ini ya Keren lah Nah ini lampu sen kanan Ini langsung pen kiri Dan ini hajarnya ya guys ya Nah ini yang paling saya suka guys Ada lampu hajarnya Katanya sih kalau untuk Tip Y Abes itu ada HSTC Yang lebih calon lagi guys ya Seperti ini guys ya Dan untuk Cakram nya udah double ya Mungkin udah kombi break system Ini bukan ABS Saya terlalu kebapal Oke guys Cukup sekian ya Unboxing nya ya Mohon maaf Bila salah kata ya Saya tidak ada niat Untuk menjelaskan produk Yamaha Atau Mendukung produk Kondus ya Hanya konsumen biasa ya Cuman yang selama ini Saya punya motor dari 2006 Saya selalu punya Yamaha Baru di tahun 2004 ini Saya mempunyai Honda lagi ya Honda yang Lumayan agak sedikit Mengures kantong ya Ya itu aja guys Mohon maaf sekali lagi Bila ada salah kata-kata saya Saya bukan Memihak Tidak satupun Kena saya hanya konsumen biasa Tukang kredit guys Tukang kredit guys Tukang kredit motor Oke Sekali lagi Yang suka silahkan Like Comment Share Ke teman-teman ya Bila lebih berkembang lagi Channel saya ini Saya terima kasih Saya akhiri live ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tak pencet Selamat menikmati